Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat jumpa kembali bersama saya Tommy Bas Tommy dari Plasma Production Dan sekarang saya akan memberikan Informasi penting Untuk anda yang suka sekali dengan Beterna ayam bangkok Ada beberapa hal yang perlu kita ketahui Agar ayam kita itu Sehat walafiat ya Seger buger dan tidak rentan dengan penyakit Oke yang pertama Ini satu botol Isinya 125 ml Namanya adalah Fish oil ya Atau minyak ikan Mereknya Jalu Nah minyak ini Sangat bermanfaat untuk ayam Yang memang dia itu memiliki Nafsu makan yang kurang Kita bisa bayangkan Kalau ayam kita itu Tidak nafsu makan Otomatis pertumbuhannya juga Tidak cepat ya Tidak tumbuh dengan pesat Makanya gunakan selalu Fish oil Merek Jalu Agar ayam kita Bisa makan banyak Alhasil semuanya nanti Bisa menjadi lebih bagus Dan pertumbuhannya menjadi sangat bagus Berikutnya adalah Jalu derma krim Nah ini Jalu derma krim Apabila ayam kita itu Apa namanya Memiliki jamur Kurapan Atau kenapanu Jadi kita bisa Menggunakan derma krim ini Untuk menghilangkan Jamur-jamur Atau kurap-kurap Yang ada pada ayam kita Ini harganya murah Cuma 30 ribu rupiah Untuk pembelian Bisa lihat di deskripsi video Di bawah ini Dan fungsinya Dari derma krim ini adalah Mengobati infeksi jamur Ya kadangankan Ayam kita Tidurnya tidak Di spring bed Atau tidak Di kamar tidur Jadi tidak Tidurnya di kandang Jadi jamur itu Bisa Bisa sangat rentan Nah infeksi jamur ini Bisa seperti kurap Atau eksim Dan lain sebagainya Cara pemakaian juga gampang Cukup dioleskan Pada bagian Yang sakit Secukupnya Jangan terlalu banyak Jangan terlalu tebal Tapi secukupnya saja Dan dengan adanya Derma krim ini Ayam kita akan terbebas Dari infeksi jamur Baik itu kurap Ataupun eksim-eksim Yang lainnya Obat yang berikutnya Ini obat luar Ini spray Dan harganya Seperti yang Anda lihat 30 ribu rupiah Merek Jalu juga Arak gosok Jadi obat luar ini Sebelum kita pakai Harus kita kocok terlebih dahulu Agar Larutan di dalamnya itu Bercampur dengan sempurna Dan Ini Obat luar ini Atau yang Arak gosok ini Memiliki fungsi Yaitu yang pertama Ini memperlancar Peredaran darah Kemudian bisa menghilangkan Memar dan bengkah Mungkin kalau ayam kita Habis kita adu Ini kan dia berantem Dengan temannya Atau lawannya Ini pasti menimbulkan Memar Atau juga bengkah Nah dengan adanya obat ini Nanti ayamnya bisa menjadi Lebih segar ya Terus juga Ayam yang sering keselio Mungkin dia Waktu bertarung Dia menggunakan kakinya Karena Saking hebohnya Dia tidak Memperkirakan terlebih dahulu Bagaimana kakinya itu Mencakar Atau juga Mencabik-cabik Jadi kemungkinan Keselio itu Sangat mungkin ya Jadi dengan obat ini Yaitu Dengan arak gosok ini Bisa membuat Ayam kita itu Bebas dari keselio Kemudian Mendebalkan kulit Nah kita paham Dan kita tahu betul Bahwa Ayam aduan ini Kadang-kadang kulitnya ini Kan suka jadi tipis ya Karena dia harus Bertarung Dengan lawan Akhirnya mungkin tercakar Atau juga Tergesek Atau juga tergores Dan mengakibatkan Kulitnya itu menjadi menipis Nah dengan obat ini Arak gosok ini Nanti akan membuat Kulit Ayam ini menjadi Lebih tebal Lebih kuat lagi Poin yang berikutnya Fungsi dari Obat ini adalah Mempercepat Penyembuhan luka Lagi-lagi Kalau kita suka Mengadu ayam Otomatis ayam kan Terluka Nah agar Cepat Pulih Atau bisa segera sembuh Luka tersebut Harus kita berikan Ini obat ya Harganya hanya 30 ribu rupiah Bisa didapatkan Di deskripsi di bawah ini Kemudian Kegunaan Dari obat ini Adalah bisa mengobati Infeksi luar Ya karena tadi Luka-luka tadi Kemudian Bisa Lama Atau bisa Tidak cepat sembuh Nah itu Mengakibatkan infeksi Untuk itu Gunakan selalu Yang namanya Arak gosok Agar Ayam kita itu Bebas dari infeksi Kulit yang ada di luar Nah ini Disegel Jadi kalau Anda beli Terus ini tidak disegel Itu tidak dijamin oleh Fabrik yang membuat ini Jadi Biasakan dan juga Harus pastikan bahwa Ini tersegel Ya dengan Baik Tidak boleh terkoyak Atau tidak boleh Tidak ada segelnya Bila segel terputus Terputus Isi tidak ditanggung oleh Produsen ya Sekali lagi Harganya hanya 30 ribu rupiah saja Oke Warnanya merah Kecil Ini adalah Power Booster Jalu juga Merknya Power Booster Ini digunakan Untuk menambah Energi dan stamina Ayam Petarung Jadi kalau misalnya Anda punya Ayam Petarung Tapi loyo Tidak ganas Kurang gairah Nah kita bisa Menggunakan Yang namanya Jalu Power Booster Cara pemakainya Sangat gampang Ini untuk Perawatan Artinya bisa Setiap hari Ini kita bisa Berikan 3 tetes Setelah ayam itu Di fisik Maksudnya Ayam ini di fisik Itu diberi latihan Kan biasanya Ayam Petarung Kan juga harus dilatih Agar dia terbiasa Dengan Petarung-petarung Yang ada Jadi dengan Alat Dengan alat Dengan obat ini Bisa Membuat Ayam kita Ini menjadi Lebih Tambah Energinya Dan juga Staminanya Makin Joss 3 tetes Setelah Ayam itu Di fisik Ingat ya 3 tetes Untuk perawatan Nah Untuk Adu Atau Kalau kita Akan gunakan Untuk diadu Biar Staminanya Ngejreng Kita bisa Berikan 10 tetes Dalam 15 Sampai 30 menit Sebelum Tanding Jadi ingat ya 15 atau 30 menit Sebelum Tanding Ayam itu Bisa kita Berikan Obat ini Sebanyak 10 tetes Jangan Terlalu Banyak Dan Jangan Terlalu Sedikit Oke Kita buka Ini Yang warna Kotak warna Merah Ini Isinya Seperti ini Jadi Sama Seperti yang Tadi Ini Di Segel Jadi Segel Ini Harus Bagus Jangan Sampai Terkoyak Ini Dalam Bungkus Ini Ada Tulisannya Do not Accept If Seal Is Broken Jadi Jangan Diterima Kalau Seal Ini Atau Tempat Yang Ada Label Ini Atau Istilahnya Itu Segel Itu Segel Itu Rusak Jadi Biasakan Kalau Anda Beli Ini Jangan Dilihat Dari Luarnya Saja Tapi Dibuka Perhatikan Jangan Sampai Segel Ini Rusak Atau Terkoyak Usahakan Asli Oke Ini Dia Jalu Power Booster Biar Bisa Menambah Stamina Ingat Jadi Untuk Ayam Yang Perawatan Dengan Ayam Yang Akan Di Adu Atau Ditarungkan 15-30 Menit Sebelum Bertarung Oke Dari Yang Merah Kita Sekarang Menuju Ke Yang Warna Biru Masih Ini Sengaja Saya Gunakan Merk Jalu Karena Merknya Memang Sudah Top BGT Sudah Terkenal Dimana Mana Ini Herbal Isinya 15ml Ini Diproduksi oleh CV Jalu Nusantara Semarang Indonesia Jadi Jalu Ini Diproduksi Di Semarang Dan Untuk Jalu Herbal Ini 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 Adalah Obat Satu Obat Untuk Semua Keluhan Penyakit Ayam Aduan Jadi Kalau Misalnya Anda Punya Ayam Aduan Terus Juga Sakit Anda Tidak Usah Bingung Ini Sakit Apa Langsung Aja Dikasih Jalu Herbal Ini Semuanya Bisa Semua Penyakit Semua Keluhan Karena Ini Obat Satu Untuk Semua Seperti SCTV Kemudian Di Sini Cara Pemakaiannya Sangat Gampang Jadi Untuk Anda Yang Suka Memberikan Obat Obatan Atau Juga Memberikan Mekanan Atau Minuman Tambahan Kepada Ayam Jangan Lupa Untuk Membaca Selalu Aturan Pakai Atau Cara Pakai Cara Pakainya Adalah Oleskan Pada Bagian Ayam Yang Sakit Dioleskan Pada Bagian Yang Sakit Ayam Sakitnya Di Sebelah Mana Kalau Sakitnya Di Tenggorokan Dioleskan Di Tenggorokan Kalau Sakitnya Di Kaki Di Kaki Kalau Sakitnya Di Mata Di Matanya Atau Di Kulitnya Di Kulitnya Yang Diinginkan Jangan Usahakan Pagi Dan Sore Kemudian Itu Untuk Obat Luar Dioleskan Tadi Pagi Dan Sore Pada Bagian Yang Luka Nah Untuk Obat Dalam Atau Yang Bisa Dikonsumsi Olesi Ayam Petarung Kita Ini Untuk Pencegahan Kalau Hanya Untuk Mencegah Bukan Untuk Di Pengobatan Minumkan Dua Tetes Pada Ayam Pagi Dan Sore Ingat Dua Tetes Pada Pagi Dan Sore Pada Ayam Kita Itu Untuk Perawatan Tapi Kalau Untuk Pengobatan Kita Bisa Minumkan 3 Sampai 5 Tetes Pada Ayam Kita Pagi Dan Sore Ingat Ya Kalau Untuk Perawatan Itu Hanya Dua Tetes Tapi Kalau Untuk Pengobatan Itu Bisa 3 Sampai 5 Tetes Ingat Ya Pagi Dan Sore Jangan Pagi Dan Malam Ya Kalau Malam Ayam Tidur Jadi Dia Enggak Mungkin Dikasih Obat Nah Ini Saya Buka Ini Juga Sama Do Not Accept If Silt Is Broken Jadi Kalau Segelnya Rusak Anda Jangan Menerima Obat Ini Kalau Rusak Berarti PT Yang Memproduksi Ini Tidak Menjamin Atau PT Jalu Semarang Indonesia CV Jalu Semarang Indonesia Tidak Menjamin Keaslian Dan Juga Ke Apa Ya Ke Original Ke Original Tasan Dari Jalu Ini Produk Ini Jalu Herb Untuk Pengobatan Satu Obat Untuk Semua Pada Ayam Aduan Kita Oke Menit Ke Sebelas Lama Juga Ternyata Saya Punya Ini Namanya Jalu Fish Oil Tadi Sudah Kayaknya Ya Fish Oil Kayaknya Sudah Tapi Gak Apa Kita Ulang Lagi Jalu Fish Oil Atau Minyak Ikan Ini Isinya 125 Milliliter Manfaatnya Untuk Mempercepat Pertumbuhan Tadi Sudah Saya Sebutkan Bahwa Apabila Ayam Kita Tidak Napsu Makan Makannya Sedikit Kurus Sehingga Napsu Makannya Berkurang Gunakan Selalu Jalu Fish Oil Yang Diproduksi Oleh CV Jalu Yang Ada Di Semarang Indonesia Seperti Ini Dan Ini Juga Disegel Nah Untuk Fish Oil Ini Sengglenya Tidak Seperti